Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salamu wa sholatu ala rasulillah wa ala alihi wa sohbihi wa maulana wa la haula wa la kuwata ila bilah. Amma ba'du. Ikhwan filah saudara-saudaraku, bapak ibu kaum muslimin yang diridui Allah s.w.t. bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji bagi Allah maha pencipta dan maha kaya. Semoga Allah s.w.t. memberikan rahmat dan rizonya untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Khususan yang melihat siaran ini, sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, Rasul Nabi Akhir Zaman Muhammad s.w.t. Dan mudah-mudahan kita semua sebagai umat nabi mendapatkan safaat sampai yaumul kiamah. Ikhwan filah, melalui siaran ini kami sebagai tim pengembangan PWU peduli umat wakaf umat yang bekerja sama dengan Yayasan Aduha yang terdaftar sebagai organisasi resmi kemasyarakatan dengan nomor 00-34.01-008-11-Romawi-2014 Melalui siaran ini ingin menyampaikan sesuatu yang barangkali bisa menyentuh kepedulian Bapak Ibu Saudara kaum muslimin. Yang pertama, kami mencari hamba-hamba Allah s.w.t. siapapun di antara Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah yang merasa terpanggil untuk menyisihkan sebagian rezekinya di jalan Allah. Saat ini, kami sedang diberi amanah untuk mengembangkan satu proyek akhirat, yaitu kami akan membangun pesantren tahfiz Quran PWU di daerah Tupin, Sidorjo, Lendah, Kulon Progo, Yogyakarta, di atas tanah wakaf seluas 2430 meter persegi, yang insya Allah nantinya akan kami kembangkan sebagai area terpadu seluas 5 hektare. Dengan adanya pesantren ini, insya Allah kami mempunyai keyakinan bisa memberikan kontribusi untuk menghasilkan ahli-ahli Quran dan ahli agama yang siap dikirim ke seluruh pelosok tanah air. Saat ini, kami sudah menerima komitmen dari hamba Allah, dana sejumlah 150 juta. Namun, untuk pembangunan tahap pertama, yaitu untuk penyelesaian pembangunan masjid dan bangunan gedung pendidikan, kami membutuhkan dana sebesar 2 miliar rupiah. Untuk itu, kami mengharapkan pertolongan Allah dan urulan tangan Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang ingin memenjelanjakan hartanya di jalan Allah dan semoga mendapatkan amal ibadah yang tidak terputus tentunya. Mengharapkan keridoan Allah, dunia, dan akhirat. Wawlohi, ini adalah kesempatan emas. Silakan, bantu kami untuk mewujudkan program ini. Silakan berwakaf jariah berapapun nilainya. Jika Bapak Ibu ada yang ingin datang mengunjungi lokasi kami, kami menerima dengan tangan terbuka. Monggo, kami persilahkan. Bapak Ibu, Saudara-saudari, juga bisa menyalurkan langsung melalui badan amal zakat dan infak dengan kode registrasi dari Menteri Agama S garis miring SK-UPZ garis miring MSJD garis miring 2021. Dengan ikhwafillah, semoga doa kami dikabulkan oleh Allah SWT. Jazakumullah khairan katsiran, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.